Intro Nah kalau kasus-kasus tadi yang full cup dan bahkan orang-orang ibu pernah mengungkap kasus cuma dalam waktu 2 jam saja itu kasus dimana waktu itu? di Jawa Tengah pernah, jadi karena saya tim cepet di Jawa Tengah yang datang ke TKP langsung otopsi penyidik itu udah hafal kalau ada ras pengguna, ras pengguna sebenernya otopsi di tempat? enggak, di tempat sakit waktu itu tadi waktu itu saya datang ke TKP, terus langsung ke tempat sakit terus kami otopsi, ya kan saya kan periksa lengkap, di lambung ternyata masih ada sisa bakso dan saya bilang ke penyidik, coba cari tukang bakso yang ada di sekitar rumah itu pasti tau ternyata dapet, memang kan masih 2 jam belum, eh 1 jam sebelum ada 2 jam dapet tukang bakso, akhirnya ditanya, iya tadi ada di rumah itu salon, beli bakso 2 mangkok orangnya seperti apa? ini, ini ternyata tetangga yang tau, itu pacarnya yang mati itu orang salon ternyata dikejar, dapet dia memang habis mukul pakai gas, langsung mati ya, terus makan bakso jadi minta uang gak dikasih, sejenis lah, terus pacarnya lari, dari rumahnya terus terungkap jadi terungkap karena makanan bakso di lambung karena bakso 2 jam terungkap, iya oke, tapi itu luar biasa karena memang, sebenarnya berarti yang ibu lakukan ini balapan sama si pelaku kejahatan mau melarikan diri ya? sama waktu kematian, makanya kan kita terlalu, orang forensik dianggap agak gila, karena pasti gak nunggu besok-besok kita berburu sama waktu kematian, semakin cepat, semakin baik, baik apa, apapun yang ada di tubuh, baik, bagus makanya saya selalu bergerak, cepat gitu kan, mau jam berapa pun nah, kalau berbicara tentang baik, kita kan kadang-kadang gak bisa memilih nih, evidence yang memang fresh sama yang ditemukan dalam keadaan ya makmur, busuk, apa-apa ada gak seperti itu di kasus yang sudah selesai? ada, yang kemarin di tol itu, pintu tol itu seorang wanita muda dalam keadaan hamil, ditemukan meninggal dan memang kami periksa, ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, sampai sekarang belum terungkap karena apa? karena penyidik kesulitan dengan identitas kalau belum teridentifikasi, penyidik akan sulit mengungkap kasus itu siapa dia kan, nanti pergi terakhir sama siapa, dia di mana, sebetulnya yang menggabung saya, saya kok tidak dimimpikan oleh terbar itu saya hanya melihat bayi yang ada di lahimnya sudah bisa lari-lari ya dengan keadaan yang galau dan saya kadang, kok kenapa gak dimimpikan di petunjuk karena dulu di Jawa Tengah saya pernah dimimpikan, dikasih tau kalau dia datang dalam pimpi saya, punya anak dua, sekolah di sini saya kerja di sini, seperti itu, dan saya membayangkan kasus itu datang dalam pimpi saya ternyata belum, begitu datang belum datang gitu, gak tau mungkin karena mungkin saya juga ada sesuatu kasus yang diterjakan di sana, kata ini ya seperti ini dan masih sangat berganti, mudah-mudahan ada petunjuk lah tapi kalau seperti itu berarti memang tetap penasaran, gak akan berhenti sampai nanti ditemukan ya iya, sampai penasaran dan ya saya berpikir terus dan ini juga harapannya kalau ternyata ada masyarakat yang juga kehilangan, bisa juga melapor ya iya seorang wanita dalam keajaran ini dan gak cuman itu, untuk siapapun yang kehilangan keluarganya bisa juga melapor ya karena memang kalau gak melapor ya, kita gak bisa bertindak apa-apa ya ya cuman itu memang sesuatu yang ya walaupun kita sudah mentok di dalam itu tadi kita sudah gak bisa lihat lagi, kalau sudah membusuk dan sebagainya ini tetap intuisi ini, harus tetap ditumbuh ya ditumbuh sih maunya saya nah kalau polisi seperti itu loh, kalau itu kan keluarga di Semarang ya iya biasanya aku merasakan seperti itu kalau saya misalkan nih, saya sedang merancang sesuatu, mengerjakan sesuatu itu bisa gak tidur karena memang merasakan gak selesai-selesai kalau perasaan ini gimana? kalau saya ya susah untuk masuk ke tidur, tapi kalau dimimpinkan atau dikasih petunjuk saya yang badannya capek banget dan lambat banget jadi ya butuh masuk ke energi banyak, makanya gak bisa lulus-lulus di pengennya makan aja tapi memang ini sudah jadi satu hal yang biasa ya, ditemui setiap saat kalau misalkan kayak saya kan gak pernah lihat, saya bercangankan lihat asli, lihat di filmnya kadang-kadang yang masih bohongan gitu udah mual dok saya ini, tapi kalau buat dokter ini sesuatu yang memang.. kalau saya fakta ya, sejelek apapun jenasa, separah apapun saya sudah siasa ya itu satu, mas Denny jangan kenang, ngajak saya nonton film, setan, saya gak bisa tidur dan saya juga anti melayat saudara yang saya kenal baik, karena saya selalu melihat, melihat dia ada di situ dan saya sakit nanti jadi saya beberapa kali melihat ibunya anak saya sebelum sampai rumah, dia ada lho, ibu kan, kok, katanya meninggal kok ada di sini gitu saya masih ada kok, siapa bilang mendingan, terus saya datang kemana lho, udah jadi jenasa kemarin suami sahabat saya juga, katanya, guys, suami kok meninggal, kecelakaan terus saya datang ke rumah sakit, di depan lho, katanya kamu meninggal, wadah di sini karena siapa, setelah hidup, bicara dia, ternyata setelah saya ke kamar jenasa, meninggal, udah meninggal jadi itu saya sakit, jadi sekarang suami saya ingetin, lho kamu kan tau itu sahabatmu ini, makanya jangan layan jadi kalau kenal baik, saya minta maaf aja gak layan, jadi itu mengganggu, jadi selisih sampai, saya juga terganggu kan, ibu saya meninggal barengan sama bapak saya, selisihnya dekat satu minggu ibu saya dan bapak saya, nah itu duruk banget saya, jadi apa, mereka menampakkan terus menampakkan, tapi menampakkan kebahagiaan, jadi intinya saya baik-baik aja, tapi kita yang tidak, jadi tidak baik kan, jadi jadi, nanya rindu mana, armes, armes kamaling, iya itu, jadi ya, dan saya gak tau kenapa, tapi mesti energi selapa nanti, habis ini juga makan kan, nah, oke, nah kita sudah ngobrol banyak tadi dok, dan ini karena kebetulan episode-nya ini adalah yang sudah dibuat, menuju akhir tahun 2019 dan menuju 2020, kalau buat seorang dokter Asri ini, resolusi 2020 apa dok? kalau saya sebagai dokter forensik, ditanya resolusi 2020, saya inginkan setiap atau semua kasus yang ada di sini terungkap? terungkap dengan cara, jangan menghalang-halangi kita untuk meriksa lengkap karena kita kesulitan untuk minta izin, otopsi, masyarakat masih takut, makanya kita sering bilang periksa dari luar dan dalam izin itu dari keluarga? izin itu dari keluarga, bahkan bukan dari keluarga, kadang dari bosnya atau bimbingannya mempersulit kita gitu lho padahal itu untuk penyidikan gitu lho, dan lama lah semakin cepat itu semakin baik, itu tadi diburu sama waktu kematian dan itu lho-lho saya, dan kami tim forensik, dokter forensik politik khususnya itu kerjai kelas, kerjai kelas dan tanpa neko-neko, saya pengennya cepat terungkap seperti itu, dan yaitu tanpa diloperasi, tanpa hambatan, tanpa izin yang harus kesini, 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 seperti itu, dan sebenarnya sehampir setiap kasus itu kalau suaminya meninggal, isinya sepertinya gak apa-apa atau anaknya dia, tapi orang lain yang keluarganya, bahkan keluarga polisi, keluarga pengacara, bahkan keluarganya anaknya rektor, seperti itu yang di jauh utama, penghalang-halang, dan itu buat bikin kita betek dan memang kalau menghalangi seperti itu, kita juga tidak bisa apa-apa ya Pak? betul, dari kita ya Pak Asta dan Mon, ya saya ingin semua berpercaya sama kita, dokter forensik poli khususnya, dan dokter spesialis forensik patologi di Indonesia, percaya kita bekerja memang untuk identifikasi, untuk terungkapnya sebuah kasus dan untuk kemanusiaan karena yang meninggal pun punya hak untuk terbitifikasi, karena harus tahu dia siapa, agamanya apa, kepercayaannya apa, bagaimana pengulasarannya kan harus jelas dan dia ini gak bisa ngomong wakilnya ya Pak? iya betul ya tapi ini luar biasa karena, kadang kalau saya melihat dari sini saya, kalau saya kan entrepreneur pengusaha yang dilihat tuh apa yang saya lakukan agar dapat profit, tapi orang-orang seperti Anda ini luar biasa karena pengabdian itu nomor satu ibu gak melihat bahwa dengan kasus yang lebih berat ibu dikirim dimana? gaji tetap sama 24 jam itu tetap ada, tapi ya akhirnya kan gak tidur, terus gak makan, telat semuanya, tapi tetap dilakukan jadi ya luar biasa dan untuk kalian semua yang terinspirasi untuk bisa menjadi seperti dokter Asri ini jangan ada hal apapun sekecil, sebesar apapun yang mengalami terutama kalau kalian pria atau wanita lakukan apapun dan tetap pertandaan cita-citanya dokter terimakasih banyak waktunya, saya nanti akan mungkin ingin banyak ngobrol lebih jauh lagi, suatu saat bisa bikin episode yang lain lagi tapi seharusnya dokter ini punya channel youtube sendiri untuk mengedukasi orang-orang agar mereka ini mau lah kan sibuk, saya ada timnya mas Jawa kan jadi timnya itu oke terimakasih, terimakasih juga udah menonton tayangan ini saya Denny Darko, terimakasih ibu, sampai jumpa di tayangan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati